Hai teman-teman, apa kabar? Kita jumpa lagi di channel Rosa Sylvia. Pembacaan Tarot kali ini akan mengambil tema tentang kejutan indah Virgo di bulan September. Buat teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo atau ingin membaca orang-orang terdekat yang memiliki Zodiak Virgo, yuk kita simak pembacaan Tarot berikut ini. Kejutan indah, tanyakan dalam hati ya teman-teman, kejutan indah Virgo di bulan September. Kejutan indah, Virgo di bulan September. Kejutan indah apa yang akan diterima Virgo di bulan September ya? Nah, di sini ada kartu 2 of 1 ya. Kejutan indah apa yang akan diterima Virgo di bulan September ini? 2 of 1. 2 of 1 ini kartu yang bercerita tentang sebuah pilihan atau sebuah pertimbangan yang dia ingin memutuskan sesuatu, tetapi masih dalam memilih dan memilah ya. Masih ada evaluasi ya, jadi 50-50 peluangnya. Kalau ditanyakan kejutan, nah ini di bulan September ini teman-teman yang bersodiak Virgo mulai bisa mendapat pencerahan ya. Mulai mendapat titik terang, langkah apa yang selanjutnya akan diambil ya. Mulai berani mengambil keputusan, mulai terlintas apa yang akan dilakukan ya di kemudian hari. Jadi teman-teman sudah mulai tergambar ya, kira-kira ada apa. Kalau memutuskan A, apa yang akan terjadi, gambarannya sudah mulai lebih jelas. Kalau B, akan apa yang terjadi, teman-teman juga lebih faham. Nah, di sini teman-teman mulai ada spirit, mulai energi ya. Energinya mulai muncul, sehingga teman-teman berani mengambil keputusan, berani untuk memilih ya. Sudah berani untuk memilih. Yang tadinya teman-teman masih bimbang, masih ragu, masih maju-mundur, mau berjalan. Ini teman-teman mulai berani ya, mulai ada titik terang. Entah kenapa teman-teman mulai berani mengambil suatu keputusan untuk melangkah dan set up tujuan berikutnya. Oke. Six of Wands ya. Six of Wands ini adalah kartu yang bercerita tentang sebuah dukungan dan kemenangan ya. Kalau di sebelumnya mungkin teman-teman merasa ada sesuatu yang perlu, sangat butuh upaya ya, kerja keras untuk mencapai sebuah tujuan, atau teman-teman merasa tidak ada yang mendukung. Atau bahkan ada prinsip-prinsip yang bertolak belakang ya, entah di keluarga, dengan teman, di tempat kerja, atau di lingkungan manapun. Di sini saatnya teman-teman akan mendapatkan sebuah dukungan ya. Teman-teman mulai mendapat reaksi yang positif dari lingkungan sekitar ya, dan teman-teman bisa maju melangkah bersama ya. Kalau ditanya kejutan indah apa yang diterima Virgo di bulan September, ya teman-teman akan mendapatkan dukungan sepenuhnya. Tujuan-tujuan teman-teman ini bisa tercapai ya. Apa yang tadi ingin direncanakan berjalan dengan dukungan yang baik, dukungan alam semesta, sehingga bisa lancar tercapai tujuannya. Kemudian prinsip-prinsip yang tadinya mungkin bertolak belakang ya, masih ngotot, masih ngeyel. Nah di sini mulai ada pencerahan ya, satu sama lain mulai memahami, mulai saling menerima. Nah mungkin di sini sudah mulai saatnya ya, teman-teman ada orang yang mungkin butuh suatu apa ya namanya ya, seperti penyatuan sebuah prinsip, pendekatan, nah ini teman-teman bisa mendekati mereka ya, mulai menyatu lah. Mungkin tidak 100%, tapi kedepannya lebih baik ya, saling menerima, saling memahami, mulai maju bersama-sama ya. Akhirnya juga goalnya tercapai. Oke yang ketiga, di sini ada The Moon ya. The Moon ini sebuah kartu yang bercerita tentang perubahan di dalam diri ya, transformasi ya, transformasi. Pisces di Neptune ya, teman-teman di sini mulai bangkit jiwa spiritualnya, yang mungkin tadinya belum memiliki kesadaran diri ya, belum memiliki introspeksi yang mendalam tentang diri, atau menggali potensi diri lebih dalam. Nah di sini saatnya teman-teman mendapat pencerahan ya, pencerahan di mana teman-teman bisa berintrospeksi tentang kelebihan dan kekurangan teman-teman, bahkan ke arah spiritual ya. Di sini mulai bangkit rasa spiritualnya, mulai ada suatu perubahan yang lebih baik di dalam diri teman-teman di sini. Dan yang tadinya teman-teman mungkin belum bisa menerima, atau ada sebuah penolakan di dalam diri, mungkin tidak bisa menerima kelayakan dirinya ya, merasa dirinya tidak layak, tidak dihargai di sini. Di sini saatnya teman-teman mendapat sebuah kejutan yang bisa mencintai diri sendiri ya. Teman-teman mulai melihat ke dalam lebih jauh lagi tentang siapa diri kita sebenarnya. Dan di situ mulai mengenal lah sisi terdalam kita ya. Kita mulai mengenal siapakah diri ini, apa sejatinya kehidupan ini. Nah, teman-teman mulai bisa menghargai diri, mencintai diri ya. Mulai terbebas dari sebuah ilusi-ilusi ya. Karena Pisces dan Neptune ini sebenarnya juga sebuah kartu yang bercerita tentang ilusi, tentang harapan-harapan. Mungkin teman-teman juga punya suatu ilusi atau harapan yang ingin diwujudkan ya. Susah untuk mewujudkan itu. Nah, ini teman-teman sudah mulai sadar apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan, dijalani, yang tidak bisa dilakukan ya teman-teman sadari itu. Jadi, teman-teman tidak ada ilusi-ilusi lagi atau niat ngotot ya. Atau kalau orang Jawa bilang ngongso gitu yang harus punya, harus dapat itu ya. Yang membayangkan tapi susah untuk digapai ya. Oke, teman-teman kita lihat lagi ya. Kejutan indah apa yang teman-teman. Virgo dapatkan ya. Chariot. Nah, di sini, charit ini sebuah kartu yang bercerita tentang pergerakan ya. Atau bercerita tentang sebuah pernikahan. Ya, bisa jadi seperti itu. Ini kalau di bidang pekerjaan yang teman-teman, sepertinya tadinya stuck, tidak ada perkembangan, stagnan ya, hanya itu-itu aja. Di sini teman-teman akan mendapatkan sebuah kejutan berupa kemajuan dalam pekerjaan atau karirnya ya. Begitu juga dalam asmara ya. Asmara yang tadinya hubungannya yang bagi teman-teman yang single ya nih ya. Teman-teman single yang tadinya belum mempunyai pasangan. Nah, mungkin di sini akan ada kejutan ya. Ada orang yang mendekati teman-teman, yang PDKT, bahkan bisa ke arah jadian. Ada pasangan baru. Untuk teman-teman yang sudah punya pasangan, yang masih pacaran ya, belum menikah. Di sini ada peluang kuat ya. Hubungan ini akan mengarah menjadi lebih serius. Mungkin akan bertunangan atau kejenjang pernikahan ya. Tapi hubungan ini yang jelas ada peluang kuat untuk maju ke arah yang lebih baik. Dan buat teman-teman yang sudah berumah tangga, yang berzodiak Virgo, ini hubungan rumah tangganya ya bergerak semakin dinamis, semakin aktif ya. Hubungannya hangat gitu ya. Tidak hambar begitu saja ya. Satu lagi, kejutan indah untuk Virgo di bulan September. Ini apa? Oh, ini ada The Hero Fan ya. Hero Fan ini kartu yang bercerita tentang bersikap bijak terhadap sesuatu ya. Ini adalah Taurus di Venus ya. Kalau ngomongin tentang materi, ini materinya sangat baik ya. Dia orang yang kaya dan bijak. Jadi, untuk teman-teman yang tadinya memiliki suatu pandangan atau suatu sikap terhadap suatu masalah yang mungkin teman-teman nilai belum bisa bijak, belum bisa objektif ya. Di sini teman-teman mulai bisa berpikir secara bijak, bisa melihat hal-hal secara objektif. Dan bahkan teman-teman bisa mendapatkan suatu hidayah seperti lebih tergerak ke arah yang religius atau spiritual ya. Karena kartu-kartu Hero Fan ini juga bercerita tentang sosok yang religius dan spiritual ya. Kemudian, untuk materi ya. Materi ini, seorang Hero Fan ini adalah bisa dibilang orang yang kaya. Jadi, kalau teman-teman kemarin merasa memiliki materi yang dirasa kurang cukup atau tidak sesuai ya. Mungkin saat ini materinya akan lebih berlimpah ya. Rezekinya akan lebih baik gitu ya, teman-teman. Oke, begitu bacaan saya tentang Kejutan Indah Virgo di bulan September ya. Semoga berkenan di hati teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan channel ini. Sampai jumpa dan nantikan video-video dari saya di selanjutnya. Selamat beraktifitas. Bye-bye.